Waspadai meningkatnya cuaca panas akibat gerak semua matahari. Apalagi belakangan, kelembapan udara relatif meningkat sehingga berdampak pada tubuh yang terasa gerak dan berpotensi dehidrasi bahkan heat stroke. Kami kemas informasinya dalam Infus. Wah, suhunya sudah mencapai 34 derajat nih. Eits, tapi tunggu dulu bentar-bentar. Ini kalau saya lihat di sini, kelembapan ini membuat cuaca terasa seperti berada di suhu 40 derajat. Hmm, ini nih, pantes aja. Saya ngerasa kalau cuaca ini lebih panas daripada suhu aslinya. Nah, ini nih yang bikin akhir-akhir ini tuh berasa gerak banget. Ya nggak sih, pemirsa? Nah, jadi kelembapan udara itu menentukan banyak sedikitnya uap air di udara. Penyebabnya, karena Indonesia merupakan negara tropis yang membuatnya mendapat sinar matahari dalam jumlah besar sepanjang tahun sehingga banyak terjadi penguapan. Belum lagi gerak semua matahari dari belahan bumi bagian selatan yang mendekati garis katulistiwa atau ekuator yang otomatis membuat suhu udara mengalami peningkatan. Ini yang bikin cuaca makin terasa panas. Jadi, bukan gelombang panas ya, pemirsa? Karena kalau heatwave itu fenomena suhu panas berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut di mana suhu maksimum harian meningkat hingga 5 derajat Celcius. Sedangkan gerak semua matahari, siklusnya terjadi setiap 3 bulan. Jadi, semoga segera berakhir ya. Wah, kalau gini sih yang paling berasa adalah orang-orang yang banyak beraktivitas di luar ruangan ya. Kalau buat lemes sih pasti, namanya panas banget ya kan. Satu juga stamina itu yang tadi saya bilang ya kan. Pokoknya, paling kalau tiap pulang kerja, ya istirahat. Nah, kondisi seperti ini memang wajib banget jaga kesehatan. Jangan sampai dehidrasi. Bahkan yang lebih parahnya, jangan sampai kena heat stroke atau sengatan panas karena tubuh tak dapat mengontrol suhu badan. Maka itu juga akhirnya mengibatkan kondisi oksigenasi ke organ-organ vital kita jadi menurun. Sehingga pada kondisi itu akhirnya muncul ya. Ada pingsan, bahkan sampai koma, bahkan kemudian akhirnya henti jantung. Nah, ini karena akibat suhu yang terjadi pada tubuh kita yang diakibatkan karena aspek perubahan suhu dari lingkungan juga. Waspada kalau panas tubuh kita sudah mencapai 40 derajat Celcius. Karena itu merupakan ambang batas yang bisa ditolerir oleh organ kita. Untuk menjaga stamina saat beraktivitas di tengah cuaca panas, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, upayakan meminum 3-4 liter air per harinya atau setara dengan 12-16 gelas per harinya guna mencegah dehidrasi. Kemudian hindari minuman yang berkafein seperti teh dan juga kopi karena membuat tubuh lebih mudah buang air kecil dan membuat sering dehidrasi. Dan terakhir, hindari kontak langsung dengan sinar matahari seperti gunakan payung, topi, atau gunakan pakaian yang nyaman. Dari Jakarta, Teatrika Putri, Ahmad Teguh melaporkan.